Yuhuu, pencinta olahraga ekstrim, unjuk jari dong Hmm, ngomong-ngomong nih guys, mengendarai mobil off-road untuk menyusuri hutan belantara atau sungai berlumpur, pasti seru banget ya Eits, ada tapinya nih guys, tentu dibutuhkan kendaraan yang cukup tangguh untuk dapat menaklukkan medan yang berat dan menantang Nah, berikut ini kita akan membahas 6 mobil off-road terbaik dan terunik yang pernah dibuat, versi Youtube Flan Yang keenam, Roligon Vehicles Zaman sekarang siapa sih yang gak pernah lihat truk ekspedisi? Hayo ngaku Ngomongin soal truk ekspedisi, di Alaska punya varian yang istimewa guys Berhadapan dengan cuaca ekstrim dan juga medan es yang gak bersahabat, Alaska punya truk ekspedisi khusus bernama Roligon guys Kendaraan satu ini menggantikan ban dari karet keras dengan ban karet yang bisa melibas daratan es dengan lebih lincah Nah, mobil ini sendiri berhasil dibuat dengan inspirasi alat transportasi suku Eskimo dengan roda yang terbuat dari ban yang elastis Nah, maka dari itu guys, permukaan es, tumpukan batu, dan juga pohon tumbang gak akan menghalangi laju mobil satu ini Yang kelima, Burlak Ada yang dengar nama Burlak? Burlak adalah mobil amfibi berroda 6 dan memiliki panjang 7 meter dengan memiliki kapasitas muatan yakni 3 ton Nah, ada yang tau gak kenapa mobil ini masuk ke dalam daftar mobil offroad? Ya karena di kutub sendiri, mobil offroad seperti yang ada, kalian gak mungkin banget bisa jalan guys Nah, maka dari itu, Burlak bisa dikatakan mobil offroad untuk wilayah kutub aja guys Jangan salah ya guys, kendaraan tak gentar ini bisa menerjam batuan, salju tebal, maupun menyeberangi sungai di cuaca yang sangat dingin di kutub utara guys Yang keempat, Aton Impulse Seeking Kendaraan amfibi ini sangat ideal untuk misi penyelamatan dan pelayanan darurat di semua medan guys Karena kendaraan ini mempunyai kemampuan offroad yang istimewa dan kemampuan amfibi yang tak tertandingi di kelasnya Model ini dibekali dengan mesin buatan rusian turbodiesel bikinan Ford dengan tenaga 163 HP Kecepatan tertinggi dibatasi hingga 50 MPH di darat dan 8 MPH di dalam air guys Hal itu terjadi karena ada penggerak jet air yang terpasang di bagian belakang guys Bahkan kendaraan ini memiliki fitur Ground Clearance Adjustable pada 30-60 cm Ya tapi sayang guys, dari hasil penelusuran gak nyebutin harga dari kendaraan ini Yang ketiga, Torsus Praetorian Bus yang satu ini dibuat oleh perusahaan karoseri Torsus asal Republik Ceko Dan dibuat untuk bisa melibat semua medan Mulai dari tanah bersalju, gurun hingga tanah cadas Bus ini akan disewakan atau dijual untuk pengguna dari industri pertambangan, industri kehutanan, wisata pegunungan, dan wisata safari guys Bahkan hingga keperluan SAR Nah, sebagai basisnya Torsus menggunakan basis Turk Jerman Dan bus ini digerakkan oleh mesin diesel berkapasitas 6.900 cc berdaya 240 HP Dan hebatnya lagi, kendaraan ini memiliki 12 percepatan loh guys Di jalan datar, Praetorian mampu melaju hingga kecepatan 117 km per jam Bus ini mampu mengangkut 35 orang loh guys, termasuk pengendarannya juga Beban yang dapat diangkut mencapai 13.600 kg Dan ruang interiornya dapat diubah loh guys Bisa jadi kendaraan SAR atau ambulans Yang kedua Divert Guys, kalian ngerasa stres? Mau ngerasain sensasi baru gak? Kayak naik mobil gitu Eh, jangan salah ya Ini bukan mobil biasa tau Kamu bakal ngerasain gimana nyamannya menaklukkan medan-medan berat di jalur offroad guys Nah, kali ini pengemudi profesional bernama BC Bagwin Akan mengajak kita untuk melintas di jalur-jalur ekstrim dengan kendaraan offroadnya Namun, ini bukanlah mobil offroad biasa Melainkan sebuah kendaraan militer yang diberi nama The Ferret Mobil ini merupakan kendaraan militer ringan dan juga cepat guys Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan 6 roda Yakni 2 roda kendaraan terletak diantara 2 roda depan dan roda belakang guys Fungsinya untuk mempermudah akses ke area yang sukar didahului Gak kayak kendaraan perang lainnya guys Mobil ini juga dilengkapi dengan mesin yang cukup kuat Yang pertama Zill Punisher Zill Punisher adalah kendaraan pengangkut pasukan militer Atau tergolong dalam pasukan ringan berkapasitas 10 orang Bisa dibilang kendaraan bulletproof ini agak lebih cepat di kelasnya Karena didukung mesin turbodiesel 8 silinder guys Tenaganya 730 HP dan transmisi metik Dalam kecepatan penuh, pengangkut pasukan ini dapat mencapai kecepatan tertinggi Yakni 93 MPH Dan kendaraan ini mampu menahan serangan senjata kecil hingga 7,62 mm dengan kaliber 30 mm Terima kasih telah menonton!